selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perpindahan panas pernahkah kamu merasa panas, hangat dan dingin? pernah ya dari manakah panas dan dingin itu berasal? nah panas yang kamu rasakan berasal dari energi panas atau kalor ketika energi panas berkurang kamu akan merasakan dingin energi panas sangat berperan penting dalam kehidupan kita contohnya tubuh kita merupakan mesin penghasil panas yaitu dengan mengubah bahan makanan menjadi bahan bakar sehingga tubuh kita tetap hangat dan menyediakan energi untuk berbagai kegiatan energi panas tidak dapat kita lihat tetapi dapat kita rasakan cobalah berdiri dekat perapian nah kamu akan merasakan panas tetapi tidak dapat melihat wujudnya kamu juga dapat merasakan panas tubuhmu setelah berolah raga tanpa bisa melihat panas itu sendiri nah perpindahan panas terjadi melalui tiga cara yaitu melalui satu hantaran atau konduksi dua aliran atau konveksi dan tiga pancaran atau radiasi nah yang pertama kita akan membahas konduksi terlebih dahulu ya konduksi adalah cara perpindahan panas melalui suatu benda ya melalui suatu benda tanpa disertai perpindahan benda tersebut benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor sedangkan benda penghantar panas yang buruk disebut isolator pada umumnya benda logam seperti besi aluminium dan tembaga merupakan konduktor sedangkan benda selain logam seperti kaca kayu dan plastik merupakan isolator peristiwa konduksi ini dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari berikut ini contoh peristiwa konduksi nah perhatikan gambar ini ya nak nah gambar pertama yaitu memasak air menggunakan panci logam aliran panas dari api akan merambat dalam logam logam meneruskan panas yang diterimanya dari api ke air logam merupakan konduktor panas yang baik sehingga panas dari api akan cepat dihantarkan dan menyebabkan air segera mendidih yang kedua membuat kopi atau minuman panas nah perhatikan gambar ini ya ini gambar membuat kopi ketika membuat minuman panas telurkan sendok untuk mengaduk minuman tersebut biarkan beberapa menit maka sendok tersebut menjadi panas panas dari air akan berpindah ke seluruh bagian sendok yang ketiga membakar logam nah perhatikan gambar ini ya saat kita membakar logam misalnya besi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi hal ini menunjukkan panas berpindah dengan perantara besi tersebut yang keempat setrika listrik untuk merapikan pakaian kita perlu konduktor untuk memindahkan panas dari sumber panas tertentu ke pakaian kita nah setrika panas setrika ini akan memindahkan panas dari sumber misalnya panas dari energi listrik ke pakaian jadi nanti pakaiannya menjadi likin nah sekarang kita akan membahas tentang konveksi ya konveksi adalah perpindahan panas yang disertai perpindahan zat perantaranya atau dapat dikatakan perpindahan panas secara aliran konveksi terjadi pada benda cair dan gas perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat pada saat memasak air di panci air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah panci air tersebut mendapatkan panas dari panci yang terkena api kemudian air yang panas akan naik dan yang dingin akan turun begitu seterusnya peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air nah sekarang kita akan membahas peristiwa angin darat dan angin laut contoh konveksi yang terjadi pada gas adalah peristiwa angin laut dan angin darat nah perhatikan gambar ini ya nak ini adalah proses terjadinya angin laut berikut proses terjadinya angin laut nah angin laut berembus dari laut ke darat nah dari sini nak perhatikan yang butuhnya tunjuk ya dari laut ke darat nah seperti ini jadi dari laut ke darat kemudian hal ini disebabkan suhu di darat ini lebih tinggi daripada di laut karena terkena sinar matahari nah yang berwarna biru ini angin laut sedangkan yang warna merah ini menunjukkan angin darat jadi angin laut berembus dari laut ke darat nah seperti ini angin laut terjadi pada siang hari nah perhatikan ini ini adalah proses kalau tadi angin laut kalau ini proses terjadinya angin darat berikut proses terjadinya angin darat angin darat berembus dari daratan ke laut nah dari sini nah ini panahnya karena suhu udara di daratan lebih rendah nah yang warna biru ini angin darat sedangkan yang warna merah ini menunjukkan angin laut ini ya yang warna biru ini angin darat sedangkan ini angin laut ya yang warna merah nah angin darat terjadi pada malam hari nah siapakah yang memanfaatkan angin darat dan angin laut siapa nak ya yang memanfaatkan angin darat dan angin laut adalah nelayan Angin darah terjadi saat malam hari Oleh nelayan digunakan untuk berangkat mencari ikan di laut Sedangkan angin laut terjadi saat siang hari Oleh nelayan digunakan saat pulang mencari ikan di laut Nah, sekarang kita akan membahas radiasi Pada siang hari yang terik, cobalah keluar ruangan Nah, sentuhlah tanganmu ke mobil Pagar, atau lampu tanaman, atau lampu taman Apa yang kamu rasakan ketika tanganmu menyentuh benda-benda tersebut? Coba pada siang hari yang terik, kalian menyentuh mobil Nah, menyentuh tanaman, kemudian menyentuh pagar Nah, apa yang dirasakan? Apakah tanganmu merasa panas, nak? Ya, panas tersebut berasal dari matahari Panas matahari sampai ke bumi melalui pancaran gelombang elektromagnetik Yang terjadi secara terus-menerus melalui ruang angkasa Perpindahan panas tanpa melalui zat perantara atau melalui pancaran disebut radiasi Demikian juga Jika kamu berada di depan api unggun Badanmu akan terasa hangat meskipun udara di sekitar dingin Karena tubuhmu mendapatkan panas secara radiasi Nah, perhatikan gambar ini ya Nah, panas dari api unggun berpindah secara radiasi Ayo kita simpulkan Nah, perpindahan panas tadi ada berapa? Ya, ada tiga Yang pertama, konduksi Yang kedua, konveksi Yang ketiga, radiasi Betul Nah, konduksi tadi apa, anak-anak? Ya, konduksi Cara perpindahan panas melalui suatu benda tanpa disertai perpindahan benda tersebut Contohnya, membakar logam Kalau konveksi? Ya, tepat sekali Konveksi yaitu perpindahan panas yang disertai perpindahan zat perantaranya Atau dapat dikatakan perpindahan panas secara aliran Contoh konveksi yang terjadi pada gas adalah peristiwa angin laut dan angin darat Yang ketiga, radiasi Apa itu radiasi tadi? Ya, radiasi itu perpindahan panas tanpa melalui zat perantara atau melalui pancaran Contohnya, panas dari api unggun berpindah ke tubuh kita Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua Sebelum mengakhiri pelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu ya Tundukan kepala, tangannya diangkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!